Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Muhlis Hidayat 4622 Kesempatan ini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman Anda semuanya itu mengenai aplikasi ini Saya ada memakai aplikasi Quran ini Bagi yang membaca Quran mungkin merasa kesulitan Mungkin di malam-malam mati lampu Atau mungkin karena bawahnya harus besar Pada era saat ini dipermudah Musim zaman Android Ada aplikasi Quran yang sangat mudah dan gampang untuk dipakainya Persis seperti kita pakai Al-Quran yang biasa Yang dibukukan Ada tandanya Pokoknya komplit Yuk langsung saja bagaimana cara memakainya Biar kita bisa mudah dalam kita menggunakannya Ini aplikasi Al-Quran ini Yang ini Kita langsung saja buka Seperti apa Cara memakainya Ayo langsung di klik Ya nanti kalau Mau download langsung di playstore juga Ada Kalau enggak nanti biar saya taruh saja Linknya di kolom deskripsi di bawah video ini Ya langsung kita klik Nah di tampilan pertama muncul surat Nah seperti ini Nah ini kita tinggal pilih Mau baca surat Yang mana Ya Nah terserah Di jus-jus berapa Nah itu Surat apa Ya terserah kita Coba kita klik yang ada tulisan jus di atas ini Jus Nah ini Juga Dirinci kan Jus satu itu Suratnya ini Ini Jus dua Gini Dan seterusnya Terserah kita mau Memulai dari mana Nah Terus ada lagi di atasnya ini Penanda Coba kita klik Nah ini Penanda ini maksudnya Yang di bawah ini Ini Ayat surat Yang kita baca Nah selesai Kita tandai Ya Sampai di mana Nanti Kita akan Membaca lagi Biar tidak hilang Biar bisa diteruskan lagi Membacanya Nah ini di bawah ini Ya Saya ini Saya tandai nih Nah ini Jadi Tidak perlu lagi Buka-buka Wah Diinget-inget sendiri Sampai ayat berapa Surat apa Yang saya baca tadi Tidak perlu lagi Jadi secara otomatis Sudah Ditandai Nanti langsung dibuka Langsung sampai ke Penanda Baik Ditandai Di ayat itu sendiri Maupun dalam Perlembarnya Yuk langsung kita klik yuk Ini ada penanda ayat nih Saya sudah menandai ya Klik Sampai di halaman ini Terakhir di ayat 186 Suran Suat Al-Baqoroh Ini halaman 28 Cus 2 Nah ayatnya 186 Nah ini 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 sudah saya tandai Nah bagaimana kah Cara menandainya Yuk coba Kita mulai Kita kembali saja dulu Kita mulai dari Surat Al-Baqoroh Saja ya Al-Baqoroh Ini Surat Al-Baqoroh Kita Klik Surat Al-Baqoroh Ya Alip Lamim Kita baca Sampai Halaman Berapa ini Tuh alaman 6 Cus 1 Surat Al-Baqoroh Kita selesai di Ayat Tengah-tengah nih Ayat 33 Gimana Cara menandainya Nah itu Kita tekan saja Di Pas di ayat 33 nya Yuk Tekan gini Setelah muncul Ada Seperti ini Muncul seperti di blok Begini Udah Tanda ada Sebelah kiri Sebelah kiri Atas tuh Ada gambar kotak Bawahnya ada Ininya ya Pasuki berapa itu Kita klik aja Klik Nah udah Udah tertinggal nih Seperti di blok ini kan ya Nah ini Udah tertinggal nih Ini Penanda kita ini Nanti kita Tinggal Baca lagi Nah Begitu Coba yuk Kita lihat Betul gak penandanya Kita lihat Kita balik lagi Kita balik Ke penanda Nah itu Ada kan Sud Alpacoro Ayat 186 Ya ini Halaman 28 Jus Jus 2 Jadi Bukanya tinggal gini aja Klik Penanda kita Nah Nah itu Oh keliru Tadi Tadi Di Ini ya Bukan yang itu penandanya Ini penandanya itu Surat Tadi Yang Barusan ditandai itu Surat Alpacoro Ayat 33 Ya Lupa saya Ayatnya Ayat 33 Jus 6 Jus Jusnya Jus berapa ini Jus 1 Kita klik aja Klik Nah Ini ya Yang sudah ada tanda Warnanya Biru ini Nah ini Jadi kita nanti tinggal baca lagi disini Tinggal meneruskan Gimana caranya Kita klik lagi Di penandanya gini Tik Klik di Klik di penanda Klik yang lama ya Klik sampai keluar Ini Sampai keluar Penanda-penanda itu di atasnya Baru Kita klik Sebelah kiri atas Sampai hilang Penanda kita Setelah itu Baru kita baca teruskan Ayatnya Ayat 34 Dan seterusnya Oh nanti sampai Sampai sini Kemudian Ditandai lagi Selesai lagi Mungkin agak disini Nandanya Di ayat 59 Terkena aja gini lama Nah Sampai keluar Warna biru Sebelah kiri atas Itu ada kotak itu Masih kotaknya Masih Belum terisi ya Kita klik aja Seperti itu Sampai Penandanya Keluar Nah Setelah mau baca lagi Klik aja lagi Nah lama Baru kita Buka dulu penandanya Buang Lagi di atas Nah itu kita tinggal Teruskan Membaca lagi Itu Itu gampang ya Yuk coba kita Balik lagi Ya Balik lagi Kemudian Kalau kita Mau Mau Kupingin Download suaranya Juga ada nih Ya kita balik yuk Surat Al-Fatihah aja nih Al-Fatihah Klik Kita buka Nah ini Surat Al-Fatihah ini Atau semua Surat-surat Itu bisa di Download ya Suaranya Kita kepingin Bacaan ya Imam siapa Nah Ini saya contohkan Saya sudah mendownload Al-Fatihah ini Bacaan Imam Abdul Aziz Al-Zahrani Ya Nanti kalau mau Imam-imam yang lain Klik aja Yang paling bawah nih Bawah Paling bawah Sebelah kalian Ada segitiga Klik Itu ada pilihannya Imam-imam siapa Yang kita suka Bacaannya Itu Kita download ya Kita klik download Nah Nah Karena saya ini sudah download Untuk Suaranya Imam Abdul Aziz Al-Zahrani Yuk Coba kita putar Ada sebelah kiri Tanda Segitiga Kita putar Coba ya Klik Nah Nah itu sudah bunyi tuh Kita dengerin Sejenak Sampai habis Sampai habis Ya itu contoh Surat Yang sudah saya download Ya Dengan juga Nama Imamnya Yang membaca Nah itu Saya kira yang Yang perlu Untuk Bisa Dipakai Nah ya Juga sudah bagus Ini aplikasi Bagus nih Mantap Nah ada pun nanti ada Mungkin Setelan Atau pengaturan Nah itu Itu ada di Sudut kanan atas Titik tiga itu Coba kita klik Nah kita klik Nah disitu Mau disetel Ada setelan Klik setelan Nah ini mau Disetel bagaimana aja Ya silahkan Dicoba aja Sendiri ya Nah itu Yang penting itu Sudah Tadi sudah saya jelaskan Yang Penting-pentingnya Nah Merti mau merubah Kayak apa Bentuknya Itu nanti ada di Disetelan itu ya Ada disetelan Demikian Saya rasa Untuk Kesempatan ini Mengenai Aplikasi Al-Quran Demikian Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bisa Berbagi Ilmu Untuk Kita Semuanya Jangan lupa Saksikan Ikuti Video Selanjutnya Salam Persahabatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pal Wabarakatuh Wabarakatuh Saksikan Wabarakatuh Saksikan Saksikan